Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat semua, balik lagi di channel Angga Ariska Oke brother, jadi di video kali ini kita akan membahas tentang skrip bedset yang dimana skrip ini untuk kumpulan player-player yang ingin membangun suatu komunitas di dalam server terdapat 4 bedset di dalam scene jadi kita buka, ini generarnya ya nah disini ada ESX Biker Job nah biker kalian tau dong, berarti mereka komunitas secaraan roda 2 ya kan dan ada juga ESX Kartel, kemudian Jank Job, dan juga ESX Makita dan untuk masing-masing bedset ini kalian bisa atur setelah kalian mereka akan mengurus pekerjaan jahat apa yang bertentangan dengan polisi tapi berkaitan sesama bedset oke, lanjutannya tonton terus videonya jangan di-skip supaya kalian tahu paham konfignya seperti apa oke brother langsung aja sebelum kita mulai pembahasannya buat kalian yang belum klik tombol subscribe jangan lupa klik subscribe-nya dan nyalakan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan update-update-update-update-update video terbaru dari channel Angga Ariska dan jika kalian menyukai video ini jangan lupa like dan juga share-nya oke brother hui, check it out jadi kita akan mengekstrak keempat folder ini ke dalam folder server kita ya kita buka dulu data file kemudian tutorial server data nah di dalam sini kita buat folder baru lagi ya kita akan keempat folder bedset tersebut kita kasih nama saja bedset ya oke, jika sudah kita enter dan kita buka winrar-nya kembali lalu kita drag saja keempat folder ini ke dalam folder bedset oke, jika sudah kita coba buka satu-satu folder dari tempat ini ya yang pertama ada yesxbikerjob dan dia memiliki l oke, kita minimize untuk folder server kemudian winrar-nya kita close saja sekarang kita buka heidi-sql terlebih dahulu tapi buat kalian yang belum mengaktifkan exa-mpp control kalian harus aktifkan terlebih dahulu exa-mpp control-nya kita cek dulu nah di sini exa-mpp control kita belum aktif maka kita akan mengaktifkan exa-mpp control kita terlebih dahulu ya kita balik ke dalam folder kemudian masuk local disk atau lokasi penyimpanan exa-mpp kalian itu ada di mana ya exa-mpp kemudian scroll ke bawah dan kita double-klik saja exa-mpp control sudah terbuka seperti ini langsung saja kita klik start dan juga start hanya yang diperlukan apache dan juga mysql ya untuk elzilla mercury dan juga tomcat dari awal tidak harus di install tapi jika kalian sudah menginstall tidak apa-apa jadi tidak harus kalian start ya jadi jika sudah aktif seperti ini bisa kita close saja dan kita langsung balik ke dalam folder server bedset tadi oke yes baik kerja ya dan kita minimize lagi kemudian kita buka hed.sql nama database kita kita open kita masuk di query atau mungkin kalian ada pernah mengimport SQL SQL apa ya jadi tidak apa-apa kalian bisa timpa saja atau kalian hapus terlebih dahulu gitu kemudian kita drag saja yang yesx biker job SQL ini dalam query tadi jika muncul seperti ini kalian klik ok saja tidak ada masalah ya nah jika sudah seperti ini maka kalian bisa langsung execute atau play ya karena tidak ada perintah untuk use menggunakan database namanya apa gitu dan dipastikan dia sudah menggunakan yang nama yesx standard oke brother nah ini bisa langsung kita execute duplicate entry society biker 4k primary ini berarti untuk SQL yesx biker job ini sudah ada ya tapi lm belum ada maka itu akan tetap terpasang bagaimana mestinya dan disini gue sudah memasang semuanya ya karena disini ada fan type biker kemudian fan type cartel fan type gang dan juga fan type mafia jadi dari keempat folder bad set ini masing-masing memiliki SQL ya yesx gang job juga memiliki SQL kemudian yesx mafia juga memiliki SQL dan isi SQL nya itu hampir sama ya jadi yang membedakannya hanya di fine type saja dan untuk fine type biker ini kalian bisa masuk ke bagian data dan disini memang kalian ada isinya kalian bisa kosongkan saja ya nah contohnya misal seperti yang fine type gang ada isinya kalian block saja semuanya kemudian kalian klik kanan dan kalian pilih delete click row dan oke sudah terhapus ya ketika kita masuk ke dalam server dan mencoba menjadi seorang bedset salah satunya katakanlah misalkan kita jadi geng ya setiap bedset ini juga memiliki F6 dan di fitur F6 ini hampir sama dengan fitur F6 nya si seorang politik find types maka bedset tidak diperlukan ada find types karena mereka tidak harus dendam kepada lawan main mereka oke brother dan kita cek yang find types cartel dia juga memiliki data harus kita hapus ya dan find types biker juga memiliki data kita hapus lagi yang jangan kalian hapus itu find types dari policy ya yang tanpa ada nama belakangnya karena ini untuk policy nah untuk policy ini kalian hanya bisa mengganti nama aja contoh misalkan usex obusif klekson kesalahan dalam penggunaan klekson misalkan ya kita mengubah menjadi bahasa Indonesia kemudian amon amon ini harga denda yang akan kalian berikan kepada si player atau lawan main kalian di dalam dan tinggal ganti kalian mau kelihatan 2000 atau 1000 bebas kalian mengisi berapa yang penting amon ini yaitu nominal denda yang akan player atau lawan main kalian dapatkan oke kita coba isi yang 1000 saja ya dan jika dan sekarang kita coba cek di add on a code di add on akun ini ada society biker dan labelnya biker kemudian cardeller dan society cartel labelnya cartel juga seterusnya ya geng sama juga mafia nah disini jika kalian ingin mengganti atau ingin bikin bedset baru yaitu misalkan yakuza gitu ya sedangkan 4 bedset ini aja belum ada yang isi gitu ada yang request untuk mereka masuk ke dalam atau nama yakuza maka kalian bisa ganti saja ya misalkan di society biker ya kalian ganti saja yang label ini yakuza ya kalian enter oke untuk society biker labelnya sudah berubah menjadi yakuza dan kita coba cek lagi di add on akun data dan di add on akun data ini juga ada society biker kartel geng dan juga maja nah ini isi dari uang berangkas kantor kalian misalkan seperti society mekanik ada uang kantornya 493 juta jadi ini tidak ada yang harus kita otak atik ya kita lanjut ke add on inventory nah di add on inventory ini juga ada society biker society hirtle society gang dan juga society mafia nah tadi di add on akun kita sudah mengganti label biker ini menjadi yakuza maka add on inventory ini juga kita harus mengganti menjadi yakuza dan tulisannya harus kalian samakan dengan yang di akun kemudian di bagian share kenapa disini satu 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 pengertian satu ini itu berarti si society ambulan yakuza konsesion nair genkartel genk mafia mekano dan juga termasuk ke dalam job waitlist jika kalian jadikan dia ini nol maka seseorang bisa saja menjadi seorang perawat tanpa harus direkrut oleh kepala masakit mereka bisa mendaftar melalui job center disini kita harus mencari satu kemudian di add on inventory items biarkan saja dan di bagian data store juga ada society biker society cattle genk dan juga seperti tadi yang bikernya harus kita ganti juga menjadi yakuza charretnya tetap seperti tadi penjelasannya dan untuk yang story earth ini biarkan nol saja karena bisa digunakan oleh semua orang tanpa harus job waitlist kita cek lagi data store data biarkan default kita setting ya oke sekarang kita beranjak ke bagian table job table job ini juga ada name biker dan labelnya itu biker kita juga harus mengganti menjadi ya dan untuk daftar di bagian job center sangat berpengaruh itu di bagian jobs ini ya misalkan contohnya seperti jerman dan nelayan waitlisted nya itu 0 seperti dengan juragan minyak itu 0 berarti nelayan dan juga juragan minyak untuk menjadi seorang nelayan dan juga bisa melalui job center tanpa harus menjadi boss dari good untuk ambulan kemudian biker car dealer kartel genk mafia mechanic dan lain-lainnya yang waitlist dan harus mengganti 0 ini 1 sekarang kita lanjut ke bagian job grade nah di job grade ini kita lebih nama jabatan atau pangkat seorang katakanlah seorang biker yang tadi saya otak-atik misalkan disini ada biker paling bawah untuk boss itu patron kita ganti namanya itu menjadi boss di bawahnya itu chef capo itu kita ganti saja menjadi wakil dan untuk bawahnya ini kita berikan saja ajudan dan bawahnya ini rekrut atau anggota baru oke di bagian job grade ini yang hanya bisa kita setting itu label dan juga salary salary-nya ini juga kita harus perhatikan batas maksimal bagian config 2 society misalkan di society-nya itu kalian maksimalnya itu 5000 maka untuk boss ini maksimalnya 5000 dan 3000 baru kita kasih 200 sekian untuk bagian skin male dan juga skin female ini baju teragam kalian dapatan itu baru teragamnya tiasa gitu dan untuk mendapatkan kode di ambulan dan di bagian karten ya kalian cek cloud shop bagian situ kalian harus masuk cloud shop brother untuk penjelasan database-nya sudah dan sekarang kita coba masuk hacker juga cobal-nya bagian config luah-nya config enable layer managing pulse dan untuk enable armory manager ini untuk bisa membeli atau tidak maka di bedset itu bisa membeli di dalam markas mereka kita biarkan true saja ya semuanya nanti dalam server enable yesex identity biarkan true dan enable non-vomote path biarkan false enable society ownet vehicle juga biarkan false enable license biarkan false untuk local kita ganti menjadi scan dan di bawahnya sini ada server scan bleep jika ini autorized with phone atau senjata yang eh seorang bedset biker jenis senjata yang kan contoh biker ini ada p-50 sound of shotgun ada monster dan juga sedangkan di mafia kartel ataupun geng senjata senjata ini tidak ada atau jika memang ada tidak semuanya itu sama yang assault rifle kemudian sound of shotgun molotov but itu yang ada hanya pistol 50 jika kalian ingin mendisable maka kalian tinggal tambahkan strip 2 di depan tanda tung oke kita lanjut ke bawah nah kemudian di bawah sini ada autorized vehicle ini jenis percaraan dari markas kalian yang bisa ambil secara cuman-cuman tapi percaraan mobil dan bisa disita oleh orang polisi dan lanjut ke bawahnya itu ada clock room nah clock room ini untuk lokasi kalian baju kalian dari baju kalian menggunakan baju kantor atau tas kalian untuk armory ini lokasi untuk penjalan setah kalian next kita lanjut di vehicle nah di vehicle ada spawner spawner ini kasih untuk kita membuka menu kendaraan yang akan kita ambil dan spawn point ya kalian taulah spawn point seperti nah yaitu untuk spawn kendaraan kita helikopter kita ya ya karena nah kemudian ada vehicle deleter nah untuk kita hapus kendaraan yang sudah kita keluarkan di spawn point tadi dan di paling bawah ada boss action nah ini hanya bisa diakses oleh orang boss dia bukan boss dia bisa mengakses ya brother jika sudah ini kita save untuk config yang lain kalian sesuaikan saja untuk config draw distance sampai file ya dan yang paling penting bagian enable player management armory management dan ketika kalian nanti spawn kendaraan spawn atau auto maka kalian bisa mencoba aktifkan enable server kita sudah dalam sampai di dan untuk kelasan yes cartel dan juga keep config lokalnya saja ya dan fr kita ganti f kemudian kita segmafia sudah end ya script yang belum diganti mencadar nah jika sudah nah jika kita sekarang kita harus start di dalam server dan kalian yang ingin mencapai bedset ini kalian bisa klik link yang ada di deskripsi disitu matkan untuk bedset lengkap dengan SQL nya dan kita open server langsung letakkan saja dia esek inventory rang saja ya start oke jika sudah kalian masukkan semua sekarang kalian save dan sekarang kita akan langsung ke server oke brother kita balik ke server data change nya terlebih dahulu kita masuk install kemudian setnya jadi untuk masing-masing headset ini memiliki markas nya masih dan untuk kita tahu markas mereka itu dimana-mana kita kita masuk ke server kita akan menuju ke markas mereka ya yang mana markas nya yang mana markas nya yang mana dan juga si geng operator dan gue minimise kita untuk folder server gue minimise dan gue 5n fm kita langsung saja f1 kemudian connect localhost kita enter dan disini dipastikan kalian akan mendownload clip baru yang 4 tadi oke ada terjadi error ketika download konten dan kita sekarang sudah masuk ke dalam loading script dan loading script langsung dalam server oke kita sudah berada di dalam server dan sekarang kita akan mencoba untuk jadi seorang bad set yang sudah kita masukin 4 bad set tadi kalian tinggal setting saja untuk satu orang yang akan menjadi boss nya jadi cara setting slash kemudian set job id si player itu berapa misalkan seperti kita sekarang id nya 1 kemudian nama job nya nama job ini kalian dengan nama yang ada di database walaupun tadi yang si biker kita sudah mengganti label nya menjadi 3 nama disininya tetap menggunakan biker grade ini yaitu dari 0 sampai dengan 4 atau sampai dengan 3 kalau tidak salah saya kalau untuk bad set tadi cuma nada sampai dengan 3 saya coba 3 dan otomatis berubah menjadi yakuza titik 2 boss jika 2 maka kita jika kill dan 1 akan jadi ajudan 0 baru tapi kalau saya lebih suka rekrut boss saja jadi biarkan si boss itu pekerjaan lagi setelah kita rekrut menjadi boss dengan cara merekrut anggota anggotanya itu ke markas mereka masing-masing untuk biker sudah fix sekarang kita coba cartel cartel kalian cukup cartel saja kemudian kita ubah cartel titik patron dan kita ubah menjadi nama boss silahkan mengubah patron silahkan mengubah di database untuk headset gang job kita geng kemudian kita ubah gang titik patron untuk dia juga sama kalian tinggal mengubah gang ini dia parahin parahin berarti dia ada satu dia empat the job grade or both are invalid berarti tidak ada untuk job grade yang empat ya dan sekarang kita akan mencoba terlebih dahulu ke markasnya mafia itu berada di daerah mana oke kita coba buka scriptnya mafia dan masuk dataset yes mafia karena kita akan mencoba mafia kemudian config luah oke setelah terbuka konfig eksek mafia kita akan masuk ke bagian box room nya saja kita balik ke dalam server dan kita buka menu menu dan misetting teleport 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 port kita isikan untuk x nya itu 9238 dan titik 238 kode y nya 528 528 titik dan 14 dan z nya 169 dan 635 nah kita berada di clock room nya si mafia berarti markas nya mafia berada di bagian atas atau biasa disebut rumah nya franklin buat yang sering main story ataupun online pasti familiar dengan rumah franklin yang mana rumah franklin yang terbaru bukan yang lama dan disini kita berada di posisi clock room kita shift dan outfit dan kemudian translate mafia wear walaupun kita terganti tidak akan terganti karena kita belum data base terganti seperti ini disini ada untuk senjata atau tempat penyimpanan item barang-barang kita jet weapon kemudian put weapon friend object depender object kemudian bu weapon yang gue bilang tadi ya jika kita mengaktifkan enable armory management maka boss bisa membeli senjata dan meletakkan senjata itu dalam rangkasnya misalkan kita coba ganti menjadi hand mafia misalkan menu yang paling bawah bu weapon itu tidak ada lagi untuk bu weapon hanya bisa diakses oleh rank boss get weapon put weapon untuk meletakkan senjata get weapon begitu juga dengan render object render object ini untuk menyimpan barang dan deposit object untuk menyimpan barang bahasanya itu kalian bisa ganti di bagian config local IN akan kalian translitkan ke bahasan Indonesia akan menuju ke bagian atas dan kita akan mencoba menjadi boss sekarang biru lagi disini hanya bisa diakses orang boss juga jika bukan boss tidak bisa mengakses dan di menung boss ini ada withdraw society money deposit society dan pasti tahu withdraw itu untuk menarik deposit masukkan kemudian was money ini untuk mencuci uang hasil perampokan kalian misalkan contohnya seperti saya ini ada uang sebesar 353.000 uang merah gue tekan enter kemudian gue masukkan gue akan mencuci misalkan 353.344 dan enter uang merah yang ada di inventory kita otomatis dan pindah ke was money dan di was money ini membutuhkan waktu 24 jam relive dunia nyata kita setelah dia tercuci dia otomatis masuk ke uang kantor kalian yang berada di bawah bar makan minum yang icon copper yang masih 0 nanti akan otomatis bertambah ke situ untuk employee management seperti penjelasan pada job yesek ambulans yang ada di pojok kanan atas kalian bisa klik disitu jika kalian ingin lihat tentang yesek ambulans job dan salary management seperti penjelasan gue tadi itu kan untuk job gaji job kalian oke brother oke brother jadi untuk review markasnya mafia sudah oke ya sudah keluar sini ada untuk keluarkan caraan di bagian sini dan untuk masukinnya di bagian dalam sana itu dua ya kan dan sekarang kita akan pergi ke 3 markas lagi ya balik ke dalam folder bedside kemudian kita ke markasnya yesek geng job terlebih dahulu ya kita buka kita oke kita scroll lagi ke bawah terus dan clock ini kita ketikkan lagi di setting port yang telepon kita isi saja dengan X dari clock room si yesek geng job 1 1 4 4 5 7 6 3 5 7 9 7 2 1 6 8 kemudian Y nya itu min 2 2 0 min 7 3 7 7 2 96 88 4 data 3 3 titik 6 8 8 kos 6 8 kos 6 7 7 5 4 8 Oke jadi gue tadi udah nge-TP dan posisinya itu datang kemari ya ke bawah gudang. Kita coba ganti job menjadi geng ya. Posisinya itu di bawah ya di dekat pinggir pantai. Dekat stadion ya ganti baju dan ini pasti untuk data oh salah ini untuk menu post ya. Dan ini untuk pengambilan senjata dan untuk penyimpanan barang, penyimpanan barang enggak ada di sini atau mungkin CSX geng job ini tidak memilih penyimpanan barang ya. Kita bisa naik ke atas juga dan jika kalian ingin memindahkan lokasinya kalian bisa pindahkan lokasinya kemana yang kalian inginkan dan kalian ganti saja setiap X, Y dan juga Z nya mulai dari Glocks Room kemudian Armory, Vehicle Spawner dan juga Spawn Point dan Vehicle Deleter dan juga Boss X. Pindahkan saja kalian ingin memindahkan lokasinya ke mana dengan titik koordinat yang sesuainya ya. Kalian bisa melihat titik koordinatnya itu melalui developer tool kemudian video koordinatnya. Brother, dan untuk dua lagi kalian bisa langsung cek sendiri ya lokasinya itu ada di mana. Oke Brother, itu untuk kekuasaan tentang klip bedset, sekian dulu sampai di sini. Dan semoga dapat kalian pahami dan bermanfaat untuk kalian pastinya ya Brother ya. Jangan lupa untuk klik like dan share ke teman-teman dan jika ingin memindahkan video manfaat dan juga bisa dipahami dengan kalian semua untuk kalian belajar bersama ya. Jangan lupa klik tombol subscribe buat yang belum klik subscribe. Dan akhir kata, gue Angga Ariska mengucapkan terima kasih atas segala support kalian semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you, bye-bye.